Bagaimana dengan kondisi terkini dari Faye sendiri, bersaing kemarin, terpiksa? Faye Alhamdulillah baik-baik aja di rumah, istirahat, dan dia memang karena keadaan... ...juga masih belum stabil, jadi dia nggak bisa ngambil kerjaan apapun. Sekarang masih suka datang ke rumah, kakak-kakak, mama untuk berusaha untuk nemenin dia... ...salah ada di samping dia, bikin dia ketawa lagi, supaya dia sejenaklah melupakan masalah yang ada ini dulu... ...biar dialihkan dulu pikirannya. Sempat curhat, apa sih yang buat dia akhirnya jatuh pingsan? Kan kita semua sama-sama tahu ya pada hari itu kan aku, Faye Rus, dan juga beberapa orang lainnya... ...kan jadi saksi kan di persidangan itu. Sebenarnya untuk menjadi saksi sendiri pun kan Faye Rus belum siap dalam artian dia tidak pernah ada di posisi seperti itu. Seorang perempuan yang menjadi korban otomatis dia butuh persiapan mental segala macamnya itu pasti lebih dalam lagi gitu kan. Dan dia siap akhirnya ketika kita keluarga menguatkan dia, yuk kita perjuangkan hak harga diri kamu untuk mendapatkan keadilan. Akhirnya Faye Rus siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Setiap awal-awal pertanyaan yang berhubungan dengan masalah kasus ini dijawab dengan baik sama Faye Rus. Karena ini kan undang-undang ITE kan, jadi pertanyaannya juga mengarahnya ke sana dan apa penyebabnya, apa sebabnya dan apa akibatnya nanti kan gitu kan. Tapi tiba-tiba yang bikin Faye Rus drop adalah ketika dari pihak seberang menanyakan pertanyaan yang seharusnya tidak dipertanyakan gitu kan. Karena pertanyaannya itu di luar konteks gitu, ditanyain lagi organ intimnya. Terus balik lagi kemana ditanya lagi ke arah organ intimnya, organ intimnya lagi dihajat. Kita bisa menjawab satu kali, dua kali, tapi ketika ditanya berkali-kali seorang perempuan yang menjadi korban yang dimana dipermalukan ke seluruh Indonesia, dipertanyakan itu di tempat umum, di ruang sedang terbuka, di depan banyak orang, bagaimana rasanya perempuan pasti tidak akan siap untuk itu. Itu yang bikin Faye Rus drop, marah, psikologinya juga jadi terganggu, makanya dia sempat, saya interupsi gini-gini. Dan Alhamdulillah hakim juga menjelaskan, kamu kenapa organ intim lagi gitu kan. Tapi balik lagi pengacaranya ke arah situ lagi, akhirnya itu yang bikin dia marah, dia nangis, itu yang mungkin jadi dia nggak kuat, jadi akhirnya dia jatuh pingsan pada saat itu. Tapi kita tetap yakin kalau keadilan akan ditegakkan, kita percaya kepada majelis hakim, kita percaya kepada kepolisian yang sudah membanding sampai proses ini dijalankan sampai saat ini. Jadi kita percaya keadilan akan tetap ditegakkan. Sudah dicek dokter atau tempat berawat? Nggak sih, cuma ketika di rumah besoknya pun dia lemes ya, kakak-kakak pada dateng, terus dia juga masih nggak stabil, masih bengong-bengong, masih nangis sendiri. Nanti tiba-tiba ada kakaknya yang kemarin nggak dateng ke persidangan, dateng ke rumah, nangis lagi, setiap dipeluk nangis lagi apa segala macam. Jadi ya namanya perempuan, seorang ibu yang dipermalukan seluruh Indonesia, pasti tahulah rasanya dan harapannya kan kita tidak inginkan itu terjadi kepada setiap orang gitu. Biarlah ini menjadi satu-satunya berita tidak baik yang dialami sama istri saya. Tidak ada lagi hal seperti itu, makanya kita akan memperjuarkan biar tidak menjadi contoh lagi buat orang lain. Takutnya, oh kita bebas ngejelekin orang, yuk kita pakai media, nanti hukumannya juga mungkin ringan atau mungkin kita bebas. Atau mungkin nanti kita nggak akan dihukum. Jangan sampai hal itu terjadi, kalau misalnya itu terjadi akan makin banyak lagi hal ini terulang-ulang. Karena kan kasihan, perempuan itu kan sebenarnya lemah ya, perempuan itu kan harus dilindungi. Sekarang banyak banget kasus berita-berita di luar sana, di luar kasus ini yang tindakan tidak baik terhadap perempuan gitu. Diskriminasi juga atau pencemaran nama baik terhadap perempuan. Tapi mereka tidak bisa menyuarakan itu. Insyaallah dengan ini kita akan menyuarakan itu, kita akan perjuangkan sehingga akhirnya Insyaallah nggak ada lagi kejadian seperti ini. Jadi secara mental reaksi kalian seperti apa sih ketika melihat berhadapan langsung dengan mereka gitu, para pelaku gitu? Seperti apa maksudnya? Kami siap, kami tidak takut karena kami berada di jalan yang benar gitu. Karena kami adalah korban, kami orang yang benar maka kita harus lawan ketidakbaikan. Kalau kita cuma diem aja kita nggak akan mungkin, kita nggak akan mau orang satu Indonesia ini bahkan di seluruh dunia ini membiarkan kejahatan meraja lela. Nggak, kita harus lawan itu. Jadi kita siap untuk itu. Saya siap, orang-orang lain siap, tapi istri saya cuma seorang perempuan biasa gitu. Perempuan yang disakiti jadi korban, psikisnya keganggu, anaknya dibully. Waktu itu sampai anak saya hampir stunting, gagal tumbuh gara-gara waktu itu asinya nggak lancar, nutrisinya nggak bagus, bisiknya hampir nggak terpenuhi karena stress. Itu kan cukup mempengaruhi. Tiba-tiba di ruang umum terbuka harus dihajar mengenai organ intim lagi, organ intim lagi yang sebenarnya itu di luar konteks dari pertanyaan. Ini pertanyaannya kasusnya adalah UU ITE, pencemaran nama baiknya dan asusilanya. Kalian bisa menanyakan itu, tapi hakim sendiri juga pintar dan baik sekali. Kenapa harus orang intim, organ intim, tapi maksudnya pihak seberang tetap ke arah sana. Itu yang akhirnya menyebabkan istri saya berok. Tapi kalau ditanya kita siap apa nggak, kita siap. Kenapa keadilan harus ditegakkan, jangan biarkan kejahatan meraja lela gitu. Mas Oni ini kan nggak mudah ya untuk hal ini dihadapi sama fight gitu. Tapi gimana cara Mas Oni untuk bisa memulihkan rasa trauma lah istilahnya terhadap kejadian kemarin gitu. Kita umat beragama ya, segala masalah yang besar tapi kita punya Allah yang lebih besar lagi. Kemarin kita datang cuma sebagai saksi biasa, tapi saksi tertinggi kita adalah Allah SWT yang menyaksikan semua kejadian ini. Sebagai muslim nggak bisa dipungkiri. Semua sudah jelas gamblang video itu. Video itu tersebar luas. Dan bahkan kita bisa bilang saksi itu seharusnya nggak bisa cuma kita atau sama virus. Semua orang bisa bersaksi karena semua orang menyaksikan video ini. Kalau ditanya siapa aja yang bisa bersaksi, semua orang. Karena semua orang menyaksikan video ini. Tahu bagaimana jelas isi videonya seperti apa gitu kan. Akhirnya ketika yang terjadi sekarang sama isi saya bisa dilakukan adalah kita semakin dekat sama Allah. Kita percayakan ini semua kepada majelis hakim. Kita percayakan kalau di Indonesia itu nggak ada orang yang kebal hukum. Kita percaya kalau misalnya hukum itu pasti ditegankan dan insya Allah semuanya akan membuka jalan keluarnya. Kita yakin karena seluruh masyarakat Indonesia tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Udah nggak bisa dipungkiri lagi. Kita nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk menilai kalau ini benar atau salah. Orang anak SD juga pasti bisa mengerti kalau ini arahnya kemana. Sampai kapan supaya akan bed rest? Nggak tahu ya, tapi saat ini pun harusnya pagi ini dia ada jadwal syuting. Besok ada jadwal syuting. Hal hari ini di cancel gitu, hari ini di cancel. Kalau besok belum tahu karena besok jadwal syutingnya adalah berhubungan dengan ustad-ustad, guru-guru kita. Jadi insya Allah mereka akan membantu kita, doain kita gitu kan. Pastikan namanya manusia itu kan ada jaswani, ada rohani. Kalau misalnya jaswani rohaninya dihantam, kita bisa mulai memulihkan dari rohaninya dulu, jaswani pelan-pelan. Yuk kita mulai makan yang banyak, istirahat yang cukup. Tapi kan segala sesuatu harus dicobain biar namanya. Mas Oni, terkait dengan kuasa hukum dari Pablo dan Ray yang mengundurkan diri, gimana komentar dari Mas Oni sendiri? Mengundurkan diri? Ya, mengundurkan diri dari kasusnya mereka gitu. Kuasa hukumnya mengundurkan diri. Gimana tanggapan dari Mas Oni sendiri? Kalau aku nggak tahu ya alasan jelas mengapa mengundurkan diri. Tapi mungkin pihak pengacara tersebut pasti punya alasan yang kuat kenapa harus mengundurkan diri. Tapi kalau menurut aku ya, kalau misalnya kita yakin akan sesuatu, kita yakin akan kebenaran sih seharusnya kita tidak perlu takut dan kita akan fight di jalan itu. Kalau aku pribadi gitu ya. Tapi setiap orang kenapa mengundur dari suatu hal pasti punya alasan yang membuat mereka tidak yakin gitu. Apakah hatinya berkejolak atau ada sesuatu yang di luar yang sama-sama kita tidak tahu yang menyebabkan kenapa harus mengundur. Tapi aku yakin kalau namanya manusia, kalau kita yakin akan kebenaran kita akan fight gitu. Tapi kalau misalnya mengundurkan diri, ya aku nggak tahu ya aku nggak mau berkomentar banyak juga tentang itu gitu. Pasti dia punya alasan yang dijelas lah gitu. Son, untuk menguatin virus ini seperti apa sih supportnya? Mungkin ajak liburan atau kemana biar dia lebih tenang lagi. Insya Allah sih kemarin kita ada planning nanti di ulang tahunnya virus di bulan Maret ini. Yuk kita jalan-jalan, kita refreshing. Kalau kasus ini udah selesai ya, kita ke Bali. Kenapa Bali kan karena disitulah awal mulanya semuanya sampai akhirnya kayak sekarang. Jadi memorable banget lah disitu. Tapi kalau sekarang kan cuma bisa nenangin dia, deket sama dia. Sholat sayang, jangan lupa. Semua ini nggak akan mungkin terjadi gitu kan. Kalau mau nyari jalan keluar cuma Allah yang punya jalan keluarnya. Lebih mendekatkan diri ke arah situ aja. Support, temenin dia. Sebenernya aku nggak bisa lama-lama nih ninggalin dia. Makanya pengen buru-buru pulang, langsung ketemu sama dia. Kemarin juga aku ada beberapa kerjaan yang harusnya aku ninggalin dia seharian. Tapi karena ngeliat kondisi dia kayak gitu, kayaknya emang belum bisa ditinggalin. Harus tetap ada di tuket dia terus gitu. Setrempur pulang. Setrempur pulang.